Diduga ugal-ugalan, satu unit bus ALS terbalik di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Akibatnya, 9 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Satu unit bus ALS dengan nomor polisi PK-7405LD yang berpenumpang 30 orang terbalik. Kecelakaan ini berawal saat bus jurusan Jakarta Medan melintas dari arah Padang Sidempuan menuju arah Sipirok. Kala itu, bus ALS dengan nomor 258 ini melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian dari arah berlawanan datang satu unit bus lain. Akibat jalanan yang sempit, kedua bus pun menepi ke bahu jalan. Saat hendak naik ke jalanan inilah, bus ALS tergelincir hingga membuat bus terbalik. Setelah selesai berselisih atau crash, kemudian bus ALS akan menaiki kembali badan jalan, band yang sebelah kiri. Di situ katanya tergelincir. Tergelincir sehingga terbalik, ya terbalik di kiri, di sisi kiri unit bus. Akibat peristiwa, sembilan orang termasuk sopir mengalami luka ringan. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani Polres Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulyesiagian, AINIS melaporkan.